Warga Jakarta sebagai pemilihan rasional ternyata tidak menginginkan figur yang coba-coba minim pengalaman untuk memimpin Jakarta ke depan seperti itu. Sebagai partai politik tentu PD Perjuangan berkepentingan agar Jakarta dipimpin oleh figur yang memiliki pengalaman baik itu memimpin birokrasi, memimpin pemerintahan, dan mengelola negara sebagai penyelenggara negara. Nah tentu selain itu juga adalah kepemimpinan yang memiliki dan memahami aspek sosio-kultural serta karakteristik warga Jakarta. Nah dalam hal ini PD Perjuangan sebagai partai politik tentu pertama mendorong kader, kadernya untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Lagi-lagi ini semua harus dikomunikasikan ke antar partai politik karena tidak satupun partai politik di Jakarta Sayang, perolehan kursinya mencukupi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah tentu PD Perjuangan sedang membangun komunikasi itu dengan partai-partai politik lainnya. Jadi bagi kami sesuai dengan juga hasil suruh pelik Bank Kompas Dimana warga Jakarta sebagai pemilih rasional ternyata tidak menginginkan figur yang coba-coba minim pengalaman Untuk memimpin Jakarta ke depan seperti itu.